Intro Assalamualaikum Halo Sobat J.I.H Kembali lagi bersama saya Amira Dalam program J.I.H Podcast Healthy Corner Dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Pnenomia Misterius Sebelumnya saya akan memperkenalkan Tentang narasumbernya Yang tentunya sudah eksis dan tahu Tentang kasus masalah ini Disini sudah ada dokter Ade Idriya Sari, spesialis anak Halo dokter Assalamualaikum, apa kabar dok Waalaikumsalam Mbak Merah Baik ya dok ya Oke teman-teman Sobat J.I.H Untuk lebih lanjutnya mungkin langsung aja dok ya Kita langsung jelaskan apa sih dok sebenarnya Pneumoni Misterius itu Seberapa misterius kah Kenapa sampai dikatakan misterius gitu dok Ya baik Jadi ceritanya Memang sejak pertengahan bulan Oktober Sudah terdeteksi ada peningkatan Kasus pneumonia di China Utara Nah dan kemudian ini dimonitor Kasusnya masih meningkat terus pada bulan November dan juga bulan Desember Namun demikian Sekarang ternyata ini sudah tidak semisterius itu ya Artinya Mikroorganisme yang menjadi penyebab sudah diketahui Yaitu beberapa virus seperti influenza Rinovirus Kemudian coronavirus Adenovirus Dan untuk bakteri yang paling sering menjadi penyebab ternyata adalah Mikroplasma pneumonia Nah jadi sudah diketahui ya Ternyata sekarang sudah tidak semisterius itu Oke berarti memang sebenarnya tidak semisterius itu ya dok ya Penyakit ini Ya dan kita ketahui bahwa infeksi virus dan bakteri ini Sebenarnya sudah sering terjadi pada infeksi-infeksi radang paru-paru sebelumnya Jadi sesuatu yang sudah umum terjadi bukan yang baru Kayak corona dulu kan sesuatu yang baru Benar Kalau ini adalah sesuatu yang sudah sering terjadi Nah jadi kita tidak usah panik Kita sudah tahu penyebabnya Sudah tahu cara deteksi dan tahu cara pengobatannya Betul oke Kemudian katanya orang-orang Itu ada yang pernah mengatakan bahwa ada namanya walking pneumonomi Apa sih dok itu dok? Nah pneumonia itu tahu ya Pneumonia itu adalah radang paru-paru Walking pneumonia disini maksudnya orang yang terkena radang paru-paru Namun sifatnya ringan Jadi orangnya masih bisa jalan-jalan Masih bisa melakukan aktivitas normal sehari-hari Nah walaupun anaknya demam, lemah lesu, batuk Tapi dia masih bisa beraktivitas Makanya dia disebut walking pneumonia Pneumonia yang ringan ini Paling sering penyebabnya kalau bakterinya adalah mikoplasma pneumonia Oke berarti dikatakan walking itu tadi ya dok karena jalan-jalannya Iya karena masih halan-halan Oke untuk yang selanjutnya nih dok kan kita juga pengen tahu Untuk yang rentan atau beresiko itu lebih ke anak-anak yang usia berapa Atau mungkin dewasa pun bisa atau bagaimana mungkin bisa dijelaskan dok yang lebih rentan beresiko dok Nah pada sebuah penyakit tentunya yang beresiko adalah orang-orang yang sistem imunnya lebih lemah Nah dalam hal kasus pneumonia yang sekarang sering dibicarakan Menurut laporan itu datanya adalah pada usia 3-18 tahun yang menjadi laporan kasus yang ursianya tersering Namun demikian puncaknya adalah usia 8 tahun Dan untuk yang walking pneumonia tersering itu adalah pada anak-anak usia sekolah dan anak-anak remaja dewasa muda Oke berarti memang lebih kecenderung ke anak-anaknya ya dok ya Iya walaupun orang dewasa pun juga ada terutama yang sistem imunnya lemah Tapi dalam hal ini kasus yang meningkat adalah saat ini pada anak-anak Oke sih Dan gak cuma di Cina ya sudah dilaporkan juga di Belanda kemudian di Amerika Sekarang juga ada peningkatan kasus mungkin Indonesia juga sudah mulai saat ini Iya dok ya untuk Indonesia juga Tapi memang puncaknya masih di daerah negeri bambu sana ya dok ya Iya karena kan terkait karena itu sebenarnya adalah musim dingin Pada saat musim dingin memang diketahui infeksi virus saluran napas itu lebih umum terjadi Kenapa? Karena pada saat udara dingin virus itu bertahan di udara lebih lama Oke Dan pada saat musim dingin sebagian besar orang kumpul-kumpul di dalam rumah Karena keluar kan terlalu dingin jadi kumpul-kumpul dong Nah kalau kumpul-kumpul adalah tempat virus berkumpul juga Oke Jadi seperti itu kenapa kejadiannya meningkat Oke sih ya Nah kita kan juga pengen tahu nih dok mungkin dokter bisa berbagi tentang tips dan pencegahan apa Yang bisa kita lakukan Dan mungkin kapan sih kita harus datang ke fasilitas layanan kesehatan terdekat gitu dok Kalau untuk mendeteksi penyakit itu Ya benar sekali ini pertanyaan yang penting banget diketahui oleh terutama orang tua Nah jadi untuk penyebabnya tadi memang tidak semuanya ada vaksin Namun untuk pneumonia misterius tadi kan kita bisa memperkuat diri untuk vaksin yang terkait dengan kesehatan paru-paru Seperti misalnya vaksin pneumococcus, influenza, dikteri protosis, tetanus Namun demikian untuk mikroplasma sendiri sayangnya belum ada vaksinnya Tapi ingat mikroplasma tadi cenderungnya sih ringan Nah untuk yang belum ada vaksinnya kita ajarkan kepada anak-anak seperti biasa waktu kita covid dulu kita udah sering denger ya Etika kalau batuk, nah kalau batuk tolong menggunakan siku kalau nggak ada masker Etika bersin misalnya pakai tisu, kemudian tisunya dibuang di keranjang sampah Mencuci tangan yang benar, memakai masker terutama apabila sedang sakit Menjauhi kerumunan, carilah ventilasi udara yang baik Dan tentunya kita juga harus menjaga anak dari polusi udara Seperti asap rokok, jadi itu sangat berkontribusi untuk kesehatan paru-paru si kecil Betul, apalagi kadang tuh sekarang anak-anak yang susah banget untuk berbaur di kalangan umum gitu ya dok Apalagi kadang disentuh-sentuh sama orang gitu-gitu ya dok Ya kita juga harus ingat bahwa anak-anak itu walaupun kecil mereka tidak diciptakan untuk dicubit-cubitin pipinya Atau dicium-cium pipinya ya, kasihan sekali Karena mereka justru lebih berisiko kalau terkena Dan anak kecil ingat, belum bisa pakai masker, obatnya terbatas Nah, kapan harus ke rumah sakit? Apabila ada perburukan gejala batuk pilek Anaknya kok jadi cenderung lemah, lesu Demam yang berlangsung lebih dari tiga hari Ada tanda-tanda sesak nafas dan ada nyeri dada Nah, inilah saat orang tua harus segera ke rumah sakit Oke, berarti untuk tipsnya bisa langsung dilakukan untuk seluruh warga masyarakat Kemudian nanti mungkin bisa vaksin ya dok berarti ya dok ya Vaksin untuk beberapa virus dan bakteri, tapi tidak untuk semua virus dan bakteri yang tadi ya Oke, siap Yang pasti tentunya juga untuk menjaga prokes ya dok ya Untuk selalu menjaga prokes agar tidak gampang terjangkit atau terkena virus itu Gitu gak dok ya? Betul banget Ya, mungkin bisa nanti diterapkan kepada semuanya Kemudian ini sudah dijelaskan semua Nanti bisa langsung teman-teman terapkan Untuk yang selanjutnya terima kasih sebelumnya dokter Untuk ilmunya yang sudah diberikan kepada Semoga bermanfaat Betul, amin Dan untuk teman-teman semua Kita akan lanjut lagi nanti di podcast selanjutnya Tentunya dengan narasumber yang akan lebih asik dan lebih bagus-bagus lagi Kemudian untuk teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Rumah Saki J.I.H. Dan ikutin podcast-podcast dan informasi Rumah Saki J.I.H. di Instagramnya Rumah Saki J.I.H. Terima kasih Sobat J.I.H. Assalamualaikum Kita jumpa Semoga bermanfaat Bye-bye